Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat al-fatah yang dimuliakan Allah Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat Amin ya robbal alamin Hari itu Abu Nawas terlihat sangat ceria Pasalnya ia baru saja mendapat hadiah uang dari baginda raja Wahai istriku, hari ini kita makan enak Aku akan membeli daging, kata Abu Nawas kepada istrinya Maka pergilah Abu Nawas ke pasar Ia mendatangi tukang jagal untuk membeli sepotong daging Setibanya di rumah, ia meminta kepada istrinya agar memasak daging yang baru saja dibelinya Sembari aku menunggu daging matang, lebih baik aku nongkrong di warung dulu Pikir Abu Nawas Selepas Abu Nawas pergi, tidak lama kemudian datanglah saudara istrinya Saudaranya istrinya ini sangat suka sekali makan daging Dia pun terus memperhatikan daging yang sedang dimasak Begitu istri Abu Nawas selesai memasaknya Mereka berdua lalu duduk dan menyantap daging itu sampai habis Setelah saudaranya pergi Istri Abu Nawas bingung memikirkan cara Supaya Abu Nawas tidak marah Dia pun segera menaruh sepotong timun sebagai pengganti daging Ketika Abu Nawas datang dan meminta makanan Sang istri lalu menghidakan kuah berisi potongan timun Abu Nawas pun mulai menyantapnya Ini timun bukan daging Seru Abu Nawas Ini daging wahai suamiku Jawab istrinya berpura-pura Ajaib Daging menjelma menjadi timun Tapi kuahnya kok daging Gumam Abu Nawas Bisa jadi dagingnya palsu Makanya Kalau beli daging harus hati-hati Ujar sang istri Benar juga katamu Timpal Abu Nawas Di hari berikutnya Abu Nawas kembali membeli daging Kali ini ia membeli di tempat yang berbeda Setibanya di rumah Abu Nawas berkata kepada istrinya Urasa daging ini tidak akan berubah menjadi timun Sebab ini daging terbaik Dan aku belinya di tempat yang berbeda Sang istri lalu segera memasaknya Seperti biasa Sembari menunggu masakannya mateng Abu Nawas pergi ke warung nongkrong bersama kawan-kawannya Di saat Abu Nawas pergi Saudara istrinya kembali datang Dan mereka berdua pun menyantap dagingnya sampai habis Setelah saudaranya pergi Istri Abu Nawas kembali menaruh potongan timun Sebagai pengganti daging Dan ketika Abu Nawas pulang Sang istri menghidangkan makanannya Dengan marahnya Abu Nawas berkata Ini timun bukan daging Sang istri membalas Wahai suamiku Lebih baik kau jangan membeli daging lagi Sebab aku mendengar dari para tetangga Bahwa daging bisa menjelma jadi timun Kemudian peristiwa tersebut Abu Nawas ceritakan kepada orang-orang Sungguh aneh Istriku memasak daging Tapi setelah matang Berubah jadi mentimun Ucap Abu Nawas Tentu saja mereka tidak percaya Dan menganggap Abu Nawas sudah gila Mana ada daging berubah jadi timun Kata mereka sambil tertawa terbahak-bahak Lalu Abu Nawas pergi menemui tukang jagal Untuk memastikannya Apa benar daging bisa berubah jadi timun Tanya Abu Nawas Itu hal yang mustahil Daging tidak mungkin berubah jadi timun Jawab tukang jagal Berarti selama ini aku telah dibohongi istriku Pikir Abu Nawas Untuk mengetahui kebenarannya Abu Nawas lantas membeli daging untuk ketiga kalinya Seperti biasa Daging tersebut ia berikan pada istrinya untuk dimasak Kemudian Abu Nawas pura-pura pergi Di saat itulah Saudara istrinya datang dan memakan daging yang sudah dimasak bersama sang istri Abu Nawas langsung memergoki mereka berdua Hmm Jadi ternyata kamu yang memakan dagingnya Seru Abu Nawas penuh emosi Abu Nawas kemudian menahan saudara istrinya Dan memasukkannya ke dalam peti Selanjutnya Abu Nawas pergi ke rumah mertuanya Ia bermaksud melaporkan perbuatan istri dan saudaranya Setelah Abu Nawas pergi keluar dari rumah Sang istri segera membuka peti tersebut dan mengeluarkan saudaranya Lalu digantinya dengan menaruh seekor keledek kecil milik tetangganya Dan menutup kembali peti tersebut seperti semula Tidak lama kemudian Abu Nawas datang bersama mertua dan para tetangganya Lihatlah perbuatan kedua anakmu Ucap Abu Nawas kepada mertuanya Abu Nawas lalu membuka peti untuk membuktikan ucapannya Dan begitu dibuka betapa kagetnya Abu Nawas Ternyata isinya seekor anak keledek Kamu memang sudah gila Abu Nawas Kata orang-orang yang hadir Tentu saja hal ini membuat Abu Nawas menjadi malu Ia pun melirik ke arah istrinya dan berkata Orang yang merubah daging menjadi timun Ternyata bisa juga merubah anak manusia menjadi keledek Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Karena diundang dalam acara itu Maka Abu Nawas beserta istri tercinta yang cantik jelita mempersiapkan segala sesuatunya Mulai dari baju, perhiasan dan harum-haruman Kemudian Abu Nawas berkata kepada istrinya Istriku, hari ini kita harus tampil beda dari sebelumnya Untuk menghargai undangan dari baginda raja Berhias dan percantiklah dirimu wahai istriku Delima merahku yang cantik Buat semua para tamu undangan dan raja terkesima Mendengar pujian dari Abu Nawas Istrinya hanya tersenyum malu Memang istrinya Abu Nawas terkenal dengan kecantikannya Tapi disembunyikan oleh cadar dan gerudung Singkat cerita Abu Nawas dan istrinya tiba di gerbang istana Dan disambut oleh pengawal dan perdana menteri Kemudian diantar ke tempat perjamuan malam Yang sudah dihadiri oleh para tamu undangan Termasuk baginda raja beserta keluarga kerajaan Kemudian raja langsung berdiri Menyambut kedatangan Abu Nawas dan istrinya Serta mempersilahkan mengambil tempat di samping raja Tanpa basa basi dan panjang lebar Raja membuka acara tersebut Dan memberikan kata sambutan yang ringkas dan pendek Acara makan malam pun dimulai Karena acara makan malamnya diadakan di luar istana Tepat di aula pertemuan Jadi angin malam yang sepoi-sepoi langsung Bisa menerpa para tamu undangan Acaranya meriah dan penuh canda tawa Dari para tamu undangan Tanpa diduga Tiba-tiba cuaca mulai berubah Dan angin mulai agak kencang bertiupnya Tanpa disengaja Membusan angin menerpa cadar dari istrinya Abu Nawas Dan membuat wajah istrinya Abu Nawas Tersingkap dan terbuka Para tamu undangan termasuk raja Melihat wajah dari sang istri Semua orang terkesima Tanpa terkecuali Raja pun terkagum-kagum dibuatnya Dengan cekatan dan sigap Abu Nawas menutup cadar istrinya yang terbuka tadi Raja masih terkesima dan dengan senyum kecil Raja berbisik halus ke telinga Abu Nawas Hmm ternyata engkau menyimpan mutiara Bagdad Abu Nawas Kemudian Abu Nawas membalas bisikan raja Justru karena mutiara Makanya saya sembunyikan dari tangan-tangan jahil yang tidak bertanggung jawab Mendengar jawaban itu Wajah raja berubah kemerah-merahan dan menahan malu Singkat cerita Acara makan malam pun selesai Para tamu undangan satu persatu meninggalkan aula pertemuan Hingga yang tertinggal hanya raja dan Abu Nawas beserta istrinya Kemudian Abu Nawas pun pamit juga kepada raja Tapi langkanya ditahan oleh Baginda Raja Karena ada yang mau dibicarakan dengan Abu Nawas Abu Nawas mencium gelagat aneh dari sang raja Setelah berbicara sebentar dengan sang raja Abu Nawas pun pamit Sesampainya di rumah Abu Nawas menceritakan hal tersebut kepada istrinya Isi dari pembicaraan tadi Raja ingin berkunjung ke rumah Abu Nawas Istrinya pun menangkap pembicaraan suaminya tersebut Dengan melihat dari gaya bicaranya Dalam hati Abu Nawas agak resah dan bingung Karena raja ternyata menaksir istrinya Meskipun raja tidak mengucapkan secara langsung Kemudian Abu Nawas berunding dengan istrinya Cara menghadapi sikap raja yang agak doyan kawin ini Setelah lama mencari jalan keluarnya Akhirnya Abu Nawas menemukan ide cemerlang Buat memberikan pelajaran kepada sang raja Abu Nawas pun menceritakan idenya tersebut kepada istrinya Singkat cerita Akhirnya hari yang dinanti pun telah tiba Raja berkunjung ke rumah Abu Nawas ditemani beberapa pengawal dan menteri Abu Nawas pun menyambut kedatangan raja dengan senyum-senyum Kemudian mempersilahkan duduk dan mencicipin makanan Raja kagum dengan hidangan yang disajikan oleh Abu Nawas Karena bentuk kue yang indah-indah dan cantik-cantik Abu Nawas pun mempersilahkan raja dan tamu yang lainnya Untuk mencicipi kue yang telah disajikan Raja dengan lahatnya menyantap makanan Mulai dari bentuk yang biasa sampai bentuk yang luar biasa Siapa saja yang melihatnya pasti akan menjamah dan mencicipinya Ketika asik-asiknya raja menikmati kue tersebut Ada yang aneh dari kue tersebut Raja pun memanggil Abu Nawas dan bertanya Hai Abu Nawas Dari bahan apa engkau buat kue ini? Rasanya hampir sama semua Padahal ada banyak kue dan bentuknya pun cantik-cantik Abu Nawas pun tersenyum Raja Bahan kuenya dari buah labu Sambil berbisik halus di telinga sang raja Intinya semua sama saja rasanya Meskipun bentuk dan rupanya berbeda-beda Tapi rasanya ya labu juga Mendengar itu raja tersentak kaget Dan dia menyadari kekeliruan yang dibuatnya selama ini Ayam atau telur? Mana yang lebih dulu? Hari itu baginda raja sangat senang melihat ayamnya yang sudah bertelur Baginda lalu memerintahkan pesuruh kerajaan Untuk mengumumkan sebuah sayembara kepada masyarakat Dalam sayembara tersebut Peserta akan diberikan pertanyaan Dan harus memberi jawaban yang tepat Jika tidak Seperti biasanya Maka peserta tersebut akan diberikan hukuman Akan tetapi Jika peserta dapat memberikan jawaban yang tepat dan masuk akal Maka akan diberikan hadiah yang besar berupa satu pundi penuh uang emas Mendengar hadiah besar yang ditawarkan Maka sangat banyak rakyat yang berkeinginan mengikuti sayembara itu Terutama orang-orang tidak mampu Namun masyarakat berpikir dua kali Mengingat hukuman yang akan diterima jika peserta gagal Sehingga pada akhirnya hanya tersisa empat orang yang berani mengikuti sayembara Dan tentu saja Abu Nawas termasuk salah satu di antara mereka Ada pun sayembara tersebut memiliki dua peraturan Pertama peserta harus mampu menjawab pertanyaan baginda raja Dan kedua peserta juga harus mampu menjawab sanggahan dari baginda raja Hari pelaksanaan sayembara pun tiba Peserta pertama kemudian maju Dan baginda raja langsung bertanya Mana yang lebih dulu ada ayam atau telur? Telur jawab peserta pertama Apa alasannya? Tanya baginda raja Ayam berasal dari telur Jadi tidak mungkin ayam duluan Jawab peserta pertama Jika begitu siapa yang mengerami telur? Sanggah baginda Peserta pertama hanya terdiam Dan tidak bisa memberikan jawaban selanjutnya Ia langsung dijebloskan ke penjara Selanjutnya majulah peserta kedua Dengan raut wajah yang mulai ketakutan Setelah melihat peserta pertama gagal Baginda raja kembali bertanya dengan pertanyaan yang sama Peserta kedua segera memberikan jawaban Baginda yang mulia Sebenarnya ayam dan telur itu tercipta bersama-sama Kata peserta kedua Berikan alasanmu Tanya baginda Jika telur lebih dulu tidak mungkin Karena tidak ada yang mengerami Jika ayam lebih dulu juga tidak mungkin Karena ayam berasal dari telur Jawab peserta kedua Baginda kemudian menyanggah Bukankah ayam petina bisa bertelur tanpa ayam berjantan? Peserta kedua mulai terpojok dan kebingungan Tidak bisa memberikan jawaban atas sanggahan baginda raja Seperti peserta pertama ia juga dijebloskan ke penjara Berikutnya Naiklah peserta ketiga dan menjawab Ampun baginda raja Sebenarnya ayam lebih dulu ada daripada telur Kemudian ia menjelaskan alasannya Yang pertama ada adalah ayam betina Karena ia bisa bertelur tanpa ayam jantan Lalu ia mengerami dan menetaskan telurnya Sehingga mengeluarkan ayam jantan Kemudian setelah dewasa Ayam jantan itu mengawini induknya Jelasnya dengan meyakinkan Lalu baginda memberi sanggahan Bagaimana jika lo induknya telah mati duluan Sebelum ayam jantan sempat mengawini induknya Tanya baginda Wajah peserta ketiga sekejap berubah menjadi pucat Dan ia langsung dibawa ke penjara Seperti peserta-peserta sebelumnya Tibalah giliran peserta terakhir Dan dia tidak lain adalah Abu Nawas Maka bersoraklah rakyat yang menonton Karena sangat menyukai sosoknya Mereka yakin jika Abu Nawas mampu memberikan jawaban yang tepat Baginda kembali bertanya seperti biasanya Dan dengan tenang Abu Nawas segera memberi jawabannya Yang lebih dulu adalah telur Setelah itu baru ayam Kata Abu Nawas dengan santai Coba berikan alasanmu Hanya baginda raja Abu Nawas kemudian menjawab Ayam bisa mengenal telur Tetapi sebaliknya Telur tidak bisa mengenal ayam Mendengar jawaban Abu Nawas membuat baginda raja hanya bisa merenung Sang raja ingin menyanggah Abu Nawas Tetapi ia tidak memiliki alasan lagi Karena jawaban Abu Nawas cukup masuk akal Abu Nawas pun kemudian kembali Dengan membawa sepundi penuh emas Sebagai hadiah bagiannya Abu Nawas dan anak nakal Cerita Abu Nawas kali ini Berawal dari suatu hari Baginda raja kedatangan sahabatnya Yang merupakan raja dari negeri seberang Sahabatnya itu mengeluhkan perilaku putranya Sang raja negeri seberang Menceritakan bahwa anaknya sangat malas Dan enggan disuruh belajar Lalu yang lebih parah lagi Si anak bandelnya kelewat batas Ia lebih suka melalui waktunya Untuk bermain dan tidur Manakala setiap kali sang raja mendatangkan guru Untuk mengajari Si anak malah menertawakannya Bahkan seringkali dilecehkan dan diabekan Hal ini membuat guru-guru yang mengajar Memilih berhenti Mereka tidak mampu menghadapi Sifat putra raja negeri seberang Yang nakal tersebut Padahal sang raja berharap Sang raja berharap kelak putranya Sanggup mewarisi kerajaan Untuk generasi berikutnya Kenapa tidak ketitikan saja Baiklah akan aku coba Minggu depan aku ajak putraku kemari Balas raja negeri seberang Beberapa minggu kemudian Dengan diantar baginda raja Raja negeri seberang tersebut Membawa putranya ke rumah Abu Nawas Melihat kedatangan tamu seorang raja Tentu saja membuat Abu Nawas sangat terkejut Ampun paduka yang mulia Ada gerangan apa Tiba-tiba paduka datang kemari Tanya Abu Nawas Baginda raja lalu mengungkapkan Maksud kedatangannya Ia hendak menitipkan putra sahabatnya Kepada Abu Nawas Untuk diajari ilmu agama dan kedisiplinan Wahai Abu Nawas Ajarkan anakku ilmu agama Dan didiklah dia supaya disiplin Pinta sahabat baginda raja Saya bersedia Tapi saya akan mendidiknya dengan cara saya Dan paduka tidak boleh sakit hati Balas Abu Nawas Baik Abu Nawas Semuanya aku serahkan kepadamu Ujar sahabat baginda raja Singkat cerita Ulanglah baginda raja dan sahabatnya Baru saja ditinggal orang tuanya Si anak membuat ulah di rumah Abu Nawas Ia dengan beraninya Membentak Abu Nawas saat meminta Diambilkan air minum Awalnya Abu Nawas menanggapi dengan senyum Ia selalu menuruti kemauan si anak tersebut Hingga pada suatu hari Tiba-tiba Abu Nawas memukul si anak cukup keras Padahal tidak melakukan kesalahan apapun Sejak saat itulah si anak menjadi takut kepada Abu Nawas Sifatnya yang bandel dan suka malas-malasan Mendadak berubah menjadi penurut serta rajin Singkat cerita Beberapa tahun kemudian Orang tuanya datang untuk menjemput sang putra mahkota Si anak ini menjadi pribadi yang sopan Dia juga cerdas dan cepat menguasai berbagai ilmu agama Yang diajarkan Abu Nawas Melihat perubahan pada diri anaknya Sang raja negeri seberang menjadi senang dan bahagia Seiring berjalannya waktu Si anak yang sudah menginjak dewasa Dinobatkan sebagai raja Untuk menggantikan posisi ayahnya Berkat kecerdasan dan kedisiplinannya Dia menjadi raja yang gagah dan berwibawa Suatu hari dia teringat dengan Abu Nawas Sosok guru yang telah mendidiknya Ia pun berencana untuk menemuinya Dengan didampingi pasukan kerajaan Pemuda yang kini sudah menjadi raja itu pun Berangkat menuju rumah Abu Nawas Setibanya disana Dia langsung disambut hangat Dan dipersilahkan masuk oleh Abu Nawas Setelah cukup lama berbincang-bincang Ia lalu bertanya kepada Abu Nawas Guru aku mau bertanya Masih ingatkah suatu hari guru memukulku Padahal aku tidak bersalah waktu itu Atas dasar apa guru melakukannya Sekian tahun lamanya ternyata Sang murid masih menyimpan pertanyaan Tentang kenangan pahit dari sang guru Mendengar pertanyaan tersebut Abu Nawas menjawabnya dengan tersenyum Aku sudah lama menunggu datangnya hari ini Ketika kamu bertanya tentang pukulan itu Sekarang kamu tahu Bahwa pukulan kezaliman itu Membuatmu tidak bisa melupakannya begitu saja kan Ia terus mengganggumu setiap waktu Maka ini adalah pelajaran untukmu Di hari ketika kamu menjadi pemimpin seperti sekarang Jangan pernah sekalipun menjalimi masyarakatmu Karena mereka tidak pernah bisa tidur Dan tak pernah bisa lupa pahitnya kezaliman terangnya Setelah mendapat penjelasan dari Abu Nawas Sang raja yang baru itu merasa puas Ia mendapat wajangan yang sangat berharga Abu Nawas disuruh mendatangkan ibunya Yang sudah lama meninggal Kisah ini dimulai pada saat Baginda Raja sudah lama tidak bertemu Dengan Abu Nawas Hal tersebut membuat Baginda Raja merasa galau Dengan keadaan kerajaan yang sepi dan sunyi Tanpa kehadiran Abu Nawas Baginda tampaknya ingin mendengar cerita-cerita lucu Abu Nawas Akhirnya Abu Nawas dihadirkan di istana kerajaan Kemudian terjadi dialog antara keduanya Setelah sekian lama berbincang-bincang Raja tiba-tiba saja ingin menguji kepandean Abu Nawas Wahai Abu Nawas Besok pagi bawalah ibumu ke istanaku Engkau akan aku beri hadiah 100 dinar Kata Baginda Raja Mendengar titah rajanya membuat Abu Nawas sangat kaget Bagaimana tidak Karena Raja sebenarnya sudah tahu Kalau ibunya telah lama meninggal dunia Bahkan Raja sempat ikut melayat ke rumah Abu Nawas Akan tetapi karena iming-iming hadiah yang sangat menggiurkan itu Abu Nawas justru menyentuhi permintaan aneh dari Raja tersebut Setibanya di rumah Abu Nawas langsung sibuk mencari seorang wanita tua Yang kemudian nantinya akan dijadikan sebagai ibunya untuk dihadirkan ke istana Setelah lama mencari Akhirnya Abu Nawas menemukan orang yang sedang diinginkannya itu Abu Nawas lalu menjelaskan maksudnya kepada perempuan tersebut Abu Nawas berjanji akan membagi hadiah kepada wanita itu dengan adil Tanpa berpikir panjang Perempuan itu menyetujui permintaan Abu Nawas Keesokan harinya Pagi-pagi sekali Abu Nawas sudah sampai ke istana Abu Nawas menuju istana sambil menggendong seorang perempuan tua Wahai Abu Nawas Itukah ibumu? Tanya Baginda Raja Benar tuanku yang mulia Ini adalah ibuku Beliau sudah tua Dan kakinya lemah Sehingga hamba harus menggendongnya ke istana Tutur Abu Nawas Apakah engkau ibu Abu Nawas? Ingat ya Kalau bohong maka akan kuhukum dirimu Tanya Raja kepada perempuan tua tersebut Begitu mendengar ucapan rajanya Perempuan itu terlihat sangat ketakutan Sehingga perempuan itu membuat pengakuan yang sebenarnya Jika semua itu adalah sandiwara Abu Nawas Untuk mendapatkan hadiah dari Baginda Raja Mendengar penjelasan dari wanita tua itu Membuat Baginda Raja tertawa kekirangan Baginda akan menghukum Abu Nawas dengan 100 kali pukulan sebagai hukumannya Karena engkau berjanji kepada aku akan membawa ibumu ke istana Aku juga berjanji akan memberimu hadiah 100 dinar Namun sangat disayangkan kali ini engkau tidak bisa memenuhi janjimu Sehingga engkau harus dihukum dengan 100 kali pukulan Kata Baginda Raja Abu Nawas yang dari tadi hanya diam Sekarang ia dalam posisi terdesak Ia segera memutar otaknya agar terhindar dari hukuman Tak lama setelah itu Ia sudah menemukan cara ampuh untuk lepas dari hukuman tersebut Wahai tuanku yang mulia Sebelumnya hamba sudah berjanji dengan perempuan tua itu Akan membagikan hadiah yang akan paduka berikan dengan sama rata Karena sekarang hamba dihukum 100 kali pukulan Jadi yang 50 pukulan saya terima Sedangkan yang 50 pukulan lagi Tolong diberikan kepada perempuan tersebut Kata Abu Nawas Dalam hati Baginda berkumam Jangankan dipukul 50 kali Dipukul 1 kali saja Perempuan tua ini tidak akan mampu berdiri Akhirnya Baginda mengambil keputusan Bahwa uang yang 50 dinar diberikan kepada perempuan tua itu Dalam keadaan tersebut Abu Nawas menyelah rajanya Ampun beribu ampun paduka Jika ibuku telah mendapat hadiah dari paduka Tidak adil kiranya kalau anaknya ini dilupakan begitu saja Protes Abu Nawas Hmm baiklah Ini bagian untukmu Kata raja sambil memberikan 50 dinar kepada Abu Nawas Abu Nawas lolos dari siasat busuk Pemilik warung makan Dikisahkan Abu Nawas sering bepergian keluar kota Untuk tujuan berdagang Di kota tersebut Abu Nawas sering mampir di warung makan langganannya Suatu ketika Abu Nawas baru saja tiba di kota itu Dan seperti biasanya Mampir di warung makan langganannya itu Aku pesan satu ayam dan dua putri telur Tapi bayarnya kalau dagangannya sudah terjual habis Boleh tidak? Tanya Abu Nawas Silahkan Abu Nawas Kamu kan langganan di warung ini Tentu saja boleh Jawab pemilik warung Ketika selesai makan Ia pun pergi untuk menjual dagangannya Setelah tiga bulan berlalu Dagangan Abu Nawas pun habis Kemudian Abu Nawas pergi Mendatangi kembali warung makan langganannya Aku pesan makanan seperti dulu Satu porsi ayam dan dua putri telur Ucap Abu Nawas Setelah Abu Nawas selesai makan Ia pun berkata Aku minta total tagihannya Jangan lupa digabung dengan tagihan Tiga bulan yang lalu Kata Abu Nawas Si pemilik warung menghitung tagihannya Dan memberikan secari kertas Ini total tagihannya Cukup 200 dirham saja Kata si pemilik warung Apa? 200 dirham Hanya untuk dua porsi ayam Dan empat putri telur Kamu mau memerasku Tanya Abu Nawas emosi Harga ini sudah cukup murah Coba kau pikir Ayam yang kau makan Sejak tiga bulan lalu Jika setiap harinya dia bertelur Maka akan menghasilkan Ayam-ayam yang banyak Dan jika dijual Akan menghasilkan ribuan dirham Tapi aku hanya menyuruhmu Membayar 200 dirham saja Kata si pemilik warung Ini tidak adil Hanya akal-akalanmu saja Kata Abu Nawas Mereka berdebat tanpa hasil Dan memutuskan Untuk menghadap Tuan Hakim Ketika keduanya menemui Hakim Ternyata Hakim berpihak kepada pemilik warung Lalu Hakim bertanya Apakah kalian berdua menyepakati harga Sejak tiga bulan yang lalu Tanya Tuan Hakim Tidak Tuan Hakim Jawab Abu Nawas Kalau begitu ayam yang kamu makan Kemungkinannya bisa menghasilkan Ratusan ayam dan telur Tutur Tuan Hakim Ya itu mungkin saja Tapi kalau ayamnya hidup Sedangkan ayam yang aku makan Sudah mati dan dimasak Balas Abu Nawas Namun pendapat Abu Nawas Tidak dihiraukan oleh Tuan Hakim Karena ia cenderung memihak Pada pemilik warung Aku minta kasus ini ditanggukan Sampai besok pagi Karena waktu sudah menjelang sore Pinta Abu Nawas Permintaan Abu Nawas pun Dikabulkan Tuan Hakim Seharian Abu Nawas Memikirkan cara Agar bisa memenangkan kasusnya Pada esok harinya Berangkatlah Abu Nawas Menuju Tuan Rumah Hakim Setibanya disana Ternyata si pemilik warung Sudah datang lebih awal Kenapa kau terlambat Dan membuat mereka menunggu Tanya Tuan Hakim Maaf Tuan Hakim Tadi ada tamu bisnis Ia minta biji gandum Untuk ditanam Terpaksa aku harus merebusnya dahulu Dan setelah matang Aku berikan kepadanya Untuk ditanam Itulah yang membuatku Datang terlambat Kata Abu Nawas Mendengar itu Tuan Hakim dan pemilik warung Menertawakan Abu Nawas Lalu dengan nada Mengejek si pemilik warung Berkata kepada Abu Nawas Luar biasa Aku baru dengar Ada biji gandum Yang sudah direbus Ditanam Dan kemudian Bisa tumbuh Tuan Hakim Dan pengacara Tertawa terpingkal-pingkal Setelah tawa mereka meredah Abu Nawas berkata Itu memang aneh Tapi kenapa kalian tidak tertawa Ketika ada ayam Yang sudah dimasak Dapat bertelur Dan berkembang biak Lalu dipatok harga Sebesar 200 dirham Kata Abu Nawas Sepontan Tuan Hakim dan pemilik warung Terdiam Tak sepatah kata pun Keluar dari murud mereka Kenapa kalian terdiam Apa harus aku yang tertawa Tanya Abu Nawas Wajah mereka berdua Langsung pucat Dan setelah terdiam Agak lama Abu Nawas pun keluar Dan akhirnya Abu Nawas dapat lolos Dari siasat licik Si pemilik warung Suatu hari Ketika Abu Nawas pulang ke rumah Ia mendapati istrinya Sedang mengenakan baju Dan perhiasan terbaiknya Melihat hal itu Timbul perasaan curiga Pada diri Abu Nawas Wah mau kemana kamu Tanya Abu Nawas Apakah engkau lupa Hari ini ada pesta Pernikahan kawanku Tempoh hari kan aku sudah Memberitahumu Balas istrinya Oh iya Dia pun mendapati pintu Pintu rumahnya tertutup Lalu dia memanggil Suamiku Buka pintunya Atau aku akan berbuat Nekat Namun Abu Nawas Tidak menghiraukan Ucapannya Kalau kau masih Tidak membukakan pintu Aku akan menjatuhkan diri Dari atas tangga Dan aku akan mengaku Jika engkau lah Yang mendorongku Ancam istrinya Berteriak Abu Nawas tetap saja Tidak menghiraukan Ucapannya Selang beberapa saat Abu Nawas Mendengar suara terjatuh Gubrak Dia mengira Istrinya benar-benar Menjatuhkan diri Dari atas lantai Abu Nawas pun Segera membuka pintu Dan berjalan Menuruni tangga Dan ketika sampai di bawah Dia hanya menjumpai Sebuah batu besar Dia mencoba Mengelabuiku Pikir Abu Nawas Abu Nawas pun Segera naik kembali Tapi Ketika akan memasuki rumah Pintunya sudah Dalam keadaan tertutup Ternyata Saat Abu Nawas turun Istrinya dengan sigap Masuk ke dalam rumah Dan mengunci pintunya Buka pintunya Aku tahu kau di dalam Teriak Abu Nawas Namun Tak ada jawaban Dari dalam rumah Abu Nawas pun Terus mengetuk pintu Beberapa kali Dan kembali Berteriak Istriku Jika kau tidak Membukakan pintu Aku akan bunuh diri Kata Abu Nawas Mengancam Tiba-tiba Tiba-tiba Dari dalam rumah Sang istri Berteriak Hai orang-orang Lihatlah suamiku Selalu pulang Larut malam Tiap malam Kerjaannya Cuma begadang Mendengar teriakan tersebut Abu Nawas Menjadi panik Istriku Apa yang kau lakukan Kau gila ya Kamu membangunkan Orang-orang Dari tidurnya Hanya untuk Membalas dendam Allah mengetahui Bahwa aku Tidak bersalah Buka pintunya Sekarang Kata Abu Nawas Kesal Sang istri Malah berteriak Semakin keras Tolong Tolong Suamiku Akan merobohkan pintu Dia juga akan Memukulku Tolong selamatkan aku Mendengar ada kegaduhan Para tetangga Langsung keluar Mendatangi rumah Abu Nawas Mereka melihat Abu Nawas Sedang berdiri Di depan pintu rumahnya Yang tertutup Melihat kehadiran mereka Tentu saja Membuat Abu Nawas Menjadi malu Kamu ini Kenapa sih Abu Nawas Sudah pulang Larut malam Malah mau Memukul istrimu Kamu sekarang Sudah berubah Abu Nawas Kata para tetangganya Iya Saya minta maaf Telah mengganggu Waktu istirahat kalian Balas Abu Nawas Abu Nawas pun Terpaksa tidur Di luar rumah Niatnya Mau memberi hukuman Kepada sang istri Karena pulang larut Malam Malah dia yang Kena dikerjain Oleh sang istri Diceritakan Abu Nawas Memiliki hewan peliharaan Di samping Memiliki keledai Sebagai tunggangannya Ia juga memelihara Seekor kambing Yang sangat gemuk Dan besar Tak pernah terlintas Di benak Abu Nawas Untuk menyembelinya Ia lebih Menyukai Kambingnya Sebagai hewan Peliharaan Pada suatu hari Kawan-kawan Abu Nawas Datang Berkunjung Ke rumahnya Saat Memasuki Halaman rumah Mereka Melihat Kambing peliharaan Abu Nawas Yang diikat Di samping rumah Abu Nawas Menyambut hangat Kawan-kawannya itu Dan setelah Mengobrol Salah satu Kawannya berkata Kepada Abu Nawas Kambing punyamu Hebat sekali Abu Nawas Gemuk Dan sehat Bagaimana Kalau kita Berpesta Dan sembelih saja Kambing itu Usul kawan lainnya Ya Aku setuju Dagingnya Pasti enak Dan lezat Timpal Kawan satunya Mendengar Perkataan Teman-temannya Abu Nawas Mencoba mengelak Kambingku itu Tidak terlalu gemuk Belum begitu besar Kata Abu Nawas Beralasan Bagaimanapun Abu Nawas Sangat menyayangi Kambingnya Ia tidak Sampai hati Kalau sampai Disembelih Hei Abu Nawas Apa kamu Tidak dengar kabar Kalau besok Akan kiamat Kambingmu Juga tidak akan Bertambah gemuk Kata teman-temannya Ya Abu Nawas Besok akan kiamat Kita sembelih saja Kambingnya Sahut yang lainnya Mereka terus saja Mendesak Abu Nawas Agar bersedia Kambing kesayangannya Disembelih Abu Nawas pun Mulai kesal Mendengar perkataan Teman-temannya Yang memaksa Baiklah Besok kita akan Pesta di pantai Daging kambingnya Kita bakar Dan kita makan Sama-sama Tutur Abu Nawas Keesokan harinya Abu Nawas Dan teman-temannya Berangkat Menuju Sebuah pantai Setibanya Disana Abu Nawas Berkata Kalian Bersenang-senang Saja dahulu Biar aku Yang memasaknya Mendengar itu Teman-temannya Kegirangan Dan mereka Segera Pelapas baju Untuk berenang Di tepian pantai Saat mereka Tengah berenang Diam-diam Abu Nawas Mengambil Baju Semua temannya Abu Nawas Pun mulai Menyembelih Kambing Dan mengulitinya Lalu Ia membakar Semua baju temannya Untuk Memanggang Daging kambing Tersebut Selesai berenang Teman-temannya Kebingungan Mencari baju Hei Abu Nawas Kamu melihat Baju kami tidak Tanya temannya Oh iya Tadi aku Waktu kesini Lupa membawa Kayu bakar Sebagai gantinya Aku bakar Baju kalian Untuk Memanggang Daging kambing ini Ujar Abu Nawas Kamu gila ya Abu Nawas Masa kami pulang Dalam keadaan Telanjang Ucap mereka Percayalah padaku Kalian sudah Tidak akan Membutuhkan Baju Karena kata kalian Hari ini Akan kiamat Bukan Timpal Abu Nawas Teman-temannya Hanya bisa Bengang Mendengar Jawaban Abu Nawas Mereka Tak mungkin Memarahi Abu Nawas Karena Yang dilakukan Abu Nawas Akibat Perkataan Mereka Sendiri Setelah Selesai makan Mereka Terpaksa Pulang Tanpa Memakai Baju Dan Di sepanjang Perjalanan Mereka Ditertawakan Oleh Para Warga Yang Melihatnya Abu Nawas Mencari Jarum Yang Hilang Alkisah Pada Suatu hari Abu Nawas Mencari Sesuatu Di Halaman Rumahnya Yang Penuh Dengan Pasir Ternyata Abu Nawas Mencari Jarum Tetangganya Yang Merasa Kasihan Ikut Membantu Abu Nawas Mencari Jarum Tersebut Tetapi Selama Satu Jam Lebih Mereka Mencari Jarum Tersebut Tidak Juga Mereka Temukan Kemudian Tetangganya Bertanya Kepada Abu Nawas Wahai Abu Nawas Kira-kira Dimana Engkau Menjatuhkan Jarum Itu Tanya Tetangga Itu Jarum Jatuh Di Dalam Rumah Jawab Abu Nawas Loh Maksudnya Bagaimana Kalau Jarum Itu Jatuh Di Dalam Rumah Mengapa Engkau Mencarinya Di Luar Rumah Tanya Tetangga Tersebut Keheranan Karena Di Dalam Rumah Tampak Gelap Sedangkan Di Luar Terang Jawab Abu Nawas Tanpa Dosa Kisah Ini Selesai Sampai Disini Singkat Namun Penuh Makna Ada Yang Memaknai Jika Mencari Kebahagiaan Di Luar Rumah Itu Tidak Ada Artinya Padahal Kebahagiaan Sesungguhnya Ada Di Dalam Rumah Yang Terkadang Tak Terlihat Hidup Bertetangga Kadang Ada Yang Suka Dan Ada Yang Kurang Suka Dengan Kita Itulah Yang Dialami Abu Nawas Meskipun Dikenal Suka Menolong Ada Saja Orang Yang Tidak Suka Dengan Sosok Cerdas Dan Humoris Ini Sebut Saja Namanya Abu Jahal Abun Mencab Abun 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 Jahal Selalu Mencari Celah Untuk Memfitnah Abun Nawas Akan Tetapi Usahanya Selalu Gagal Tentu Saja Hal Ini Membuat Abu Jahal Makin Benci Kepada Abu Nawas Sampai Pada Suatu Ketika Abu Jahal Mempunyai Rencana Yang Licik Dia Akan Menjebak Abu Nawas Supaya Namanya Menjadi Buruk Di Mata Masyarakat Esok Harinya Abu Jahal Mulai Mengatur Strategi Ia Pergi Ke Pasar Untuk Membeli Sandal Sandal Yang Ia Beli Sama Persis Dengan Kepunyaan Abu Nawas Abu Jahal Juga Membayar Orang Suruhan Untuk Mengambil Keledainya Sendiri Pada Malam Hari Setelah Malam Tiba Abu Jahal Mulai Menjalankan Aksinya Dia Sengaja Menaruh Keledainya Di Depan Rumah Dan Meletakkan Sandal Yang Sama Persis Dengan Sandal Abu Nawas Di Halaman Rumahnya Tidak Lama Kemudian Datanglah Orang Bayaran Abu Jahal Untuk Mengambil Keledai Di Depan Rumahnya Setelah Orang Bayarannya Sudah Benar-benar Menghilang Abu Jahal Mendadak Berteriak Maling Maling Keledeku Dicuri Maling Teriak Abu Jahal Pura-pura Panik Sontak Teriakan Abu Jahal Mengundang Perhatian Para Tetangganya Mereka Lalu Berduyun Mendatangi Rumah Abu Jahal Ada Apa Abu Jahal Tanya Salah Satu Tetangganya Keledeku Dicuri Maling Tapi Malingnya Sempat Aku Pergoki Jawab Abu Jahal Kamu Berhasil Mengenali Wajahnya Abu Jahal Tanya Tetangga Yang Lain Enggak Sih Karena Waktu Aku Mergoki Malingnya Langsung Panik Dan Lari Terbirit Sampai Meninggalkan Sandalnya Kata Abu Jahal Sambil Menunjukkan Sandal Di Halamannya Loh Ini kok Seperti Sendal Abu Nawas Tapi Masa Iya Si Abu Nawas Mencuri Kledemu Hujar Tetangganya Tidak Percaya Yah Namanya Orang Lagi Kilap Apapun Pasti Dilakukannya Apalagi Sekarang Abu Nawas Sudah Lama Tidak Diberi Hadiah Baginda Raja Pastinya Dia Tidak Punya Uang Lagi Untuk Beli Makanan Ucap Abu Jahal Memprovokasi Akibat Hancutan Abu Jahal Ini Para Warga Mulai Tersulut Emosinya Abu Nawas Yang Sedang Asik Kidur Di rumahnya Langsung Dipaksa Dan Di Arak Warga Menuju Istana Ada Apa Ini Apa Yang Kalian Lakukan Tanya Abu Nawas Bingung Sudah Kamu Diam Saja Kamu Harus Mempertanggungjawabkan Perbuatanmu Tegas Abu Jahal Dalam Hati Abu Jahal Berkata Kali Ini Aku Berhasil Menjebak Mu Abu Nawas Ia Pun Tersenyum Jahat Kepada Abu Nawas Setibanya Di Istana Baginda Raja Kaget Ada Rombongan Warga Datang Terlebih Lagi Disitu Ada Abu Nawas Dengan Kondisi Tangan Terikat Ada Apa Ini Kenapa Malam Malam Datang Kemari Tanya Baginda Raja Ampun Paduka Yang Mulia Hamba Mau Melaporkan Keledek Hamba Dicuri Abu Nawas Jawab Abu Jahal Abu Nawas Yang Mendengar Pengaduan Abu Jahal Hanya Terdiam Ia Menunggu Saat Yang Tepat Untuk Membongkar Kedok Abu Jahal Memangnya Kamu Punya Buktinya Abu Jahal Apakah Kledemu Ada Di Rumah Abu Nawas Tanya Baginda Raja Kledenya Memang Tidak Ada Di Rumah Abu Nawas Bisa Saja Dia Menaruhnya Di Tempat Lain Paduka Yang Mulia Tapi Saya Punya Bukti Yang Lain Ucapnya Coba Tunjukkan Bukti Yang Kamu Punya Abu Jahal Perintah Baginda Raja Ia Lalu Menunjukkan Sandal Yang Mirip Dengan Milik Abu Nawas Ini Buktinya Paduka Yang Mulia Waktu Hamba Memergoki Abu Nawas Lari Terbirit Sampai Meninggalkan Sandalnya Di Halaman Rumah Hamba Tutur Abu Jahal Apa Benar Itu Sandal Kamu Abu Nawas Tanya Baginda Raja Kepada Abu Nawas Bukan Baginda Raja Tapi Sandal Itu Memang Mirip Dengan Sandal Hamba Jawab Abu Nawas Kamu Jangan Coba Mengelak Abu Nawas Jelas Jelas Itu Sandal Bentak Abu Jahal Sudah Sudah Berikan Saja Sandal Itu Kepadaku Pintak Baginda Raja Kepada Abu Jahal Setelah Abu Jahal Memberikan Sandal Tersebut Baginda Raja Lalu Memanggil Abu Nawas Abu Nawas Kemarilah Setelah Dicoba Sandal Yang Dibawa Abu Jahal Tidak Muat Di Kaki Abu Nawas Melihat Hal Itu Abu Jahal Mulai Belingsatan Mukanya Pucat Dan Keringat Dingin Mulai Keluar Dari Tubuhnya Ini Jelas Jelas Bukan Sandal Abu Nawas Kamu Jangan Menuduh Orang Sembarangan Atau Jangan Jangan Kamu Ingin Memfitnah Abu Nawas Bentak Baginda Raja Geram Kepada Abu Jahal Dengan Mulut Terbata-bata Abu Jahal Menjawab Maaf Paduka Yang Mulia Hamba Kira Itu Sandalnya Abu Nawas Ternyata Abu Jahal Salah Perhitungan Saat Membeli Sandal Yang Mirip Sandal Abu Nawas Abu Jahal Tidak Mencocokkan Dengan Ukuran Kaki Abu Nawas Di Saat Abu Jahal Mulai Terbongkar Rencana Busuknya Abu Nawas Langsung Melancarkan Aksinya Begini Paduka Yang Mulia Sebenarnya Abu Jahal Sudah Berulang Kali Mencoba Berbuat Jahat Tapi Rencananya Selalu Bisa Hamba Gagalkan Ungkap Abu Nawas Perkataan Abu Nawas Ini Juga Dibenarkan Oleh Para Warga Benar 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 Yang Dikatakan Abu Nawas Kami Sungguh Sangat Menyesal Dan Kecewa Karena Kali Ini Kami Termakan Hasutan Abu Jahal Kami Minta Maaf Abu Nawas Ucap Para Warga Abu Nawas Pun Memaafkannya Karena Pada Dasarnya Mereka Hanya Termakan Hasutan Abu Jahal Sementara Abu Jahal Langsung Dimasukkan Ke Penjara Atas Perbuatan Yang Dilakukan Kisah Abu Nawas Pindahkan Istana Raja Ke Puncak Gunung Abu Nawas Mendapatkan Tugas Berat Dari Raja Harun Arasid Disuruh Memindahkan Istana Kerajaan Dalam Waktu Sangat Singkat Apalagi Sang Raja Kali Ini Yakin Akan Mengalahkan Kecerdikan Abu Nawas Yang Sudah Dikenal Banyak Orang Panggil Kesini Abu Nawas Kasih Tahu Waktu Dia Satu Bulan Untuk Memindahkan Istana Ini Ke Puncak Gunung Jika Tidak Berhasil Maka Akan Aku Hukum Ucap Baginda Raja Prajurit Istana Yang Diutus Langsung Menuju Rumah Abu Nawas Dan Memberitahu Permintaan Raja Tidak Perlu Menunggu Satu Bulan Hari Ini Juga Istana Baginda Raja Akan Aku Pindahkan Jawab Abu Nawas Dengan Enteng Sontak Para Prajurit Kebingungan Bagaimana Caranya Abu Nawas Lantas Berjalan Beriringan Dengan Prajurit Menuju Istana Baginda Raja Singkat Cerita Abu Nawas Pun Sampai Di Istana Apakah Semua Penghuni Sudah Siap Untuk Pemindahan Ini Baginda Tanya Abu Nawas Wahai Abu Nawas Kamu Bilang Kalau Bisa Dimulai Sekarang Kenapa Harus Menunggu Satu Bulan Lagi Jawab Baginda Raja Abu Nawas Menganggukan Kepala Raja Sedikit Curiga Abu Nawas Lantas Duduk Dengan Posisi Seperti Atlet Pelari Sambil Berkata Keras Ayo Siapa Yang Kuat Mengangkat Gunung Sekarang Juga Baginda Raja Bersama Seluruh Pembesar Istananya Hanya Melongo Dan Saling Pandang Melihat Tingkah Abu Nawas Raja Harun Ar-Rasyid Terdiam Lantas Tertawa Dengan Keras Orang Orang Kebingungan Ternyata Kali Ini Kau Tetap Bisa Lolos Dari Lubang Jarum Wahai Abu Nawas Ungkap Raja Tentu Saja Siapapun Tidak Bisa Memindahkan Gunung Analogi Abu Nawas Yang Meminta Semua Orang Mengangkat Istana Ke Punggungnya Justru Membuat Sang Raja Akhirnya Memberikan Dia Emas Kisah Abu Nawas Menjual Rajanya Untuk Dijadikan Budak Suatu Hari Abu Nawas Sangat Kebingungan Bahkan Ia Hampir Putus Asa Sudah Dua Hari Dapur Tidak Mengebul Asap Karena Tidak Ada Lagi Barang Yang Bisa Ia Jual Satu Satunya Jalan Yang Bisa Dia Ambil Adalah Menjual Manusia Untuk Dijadikan Budak Sebenarnya Jika Abu Nawas Mau Dia Bisa Saja Menjual Teman Temannya Namun Ia Tidak Tega Karena Teman Temannya Bukan Orang Kaya Melainkan Orang Miskin Seperti Dirinya Jalan Satu Satunya Yang Bisa Dilakukan Abu Nawas Akhirnya Abu Nawas Memutuskan Sesuatu Yang Tidak Biasa Ia Akan Tetap Menjual Manusia Untuk Dijadikan Budak Oleh Si Pembelinya Bukan Menjual Temannya Melainkan Rajanya Harun Al Rashid Menurut Abu Nawas Hanya Baginda Raja Yang Pantas Untuk Dijual Bukankah Selama Ini Baginda Raja Selalu Mempermainkan Dirinya Dan Menyengsarakan Pikirannya Maka Sudah Sepantasnya Bagi Abu Nawas Untuk Menyusahkan Baginda Raja Abu Nawas Mencari Cara Agar Bisa Menjual Baginda Raja Harun Al Rashid Ia Pun Mendapat Ide Dan Menjumpai Sang Raja Ada Sesuatu Yang Amat Menarik Yang Akan Hamba Sampaikan Hanya Kepada Baduka Yang Mulia Ucap Abu Nawas Apa Itu Wahai Abu Nawas Tanya Baginda Langsung Tertarik Sesuatu Yang Hamba Yakin Belum Pernah Terlintas Di Dalam Benak Baduka Yang Mulia Kata Abu Nawas Meyakinkan Kalau Begitu Cepatlah Ajak Aku Kesana Untuk Menyaksikannya Kata Baginda Raja Tanpa Curiga Sedikitpun Tetapi Baginda Kata Abu Nawas Sengaja Tidak Melanjutkan Kalimatnya Tetapi Apa Tanya Baginda Tidak Sabar Bila Baginda Tidak Menyamar Sebagai Rakyat Biasa Maka Pasti Nanti Orang Orang Akan Banyak Yang Ikut Menyaksikan Benda Ajaib Itu Kata Abu Nawas Karena Memiliki Keinginan Besar Dan Rasa Penasaran Yang Begitu Besar Baginda Raja Bersedia Menyamar Jadi Rakyat Biasa Melihat Penyamaran Sang Raja Berhasil Abu Nawas Dan Baginda Raja Berangkat Menuju Ke Sebuah Hutan Setibanya Disana Abu Nawas Mengajak Baginda Raja Mendekati Sebuah Pohon Besar Dan Rindang Ia Pun Meminta Sang Raja Untuk Menunggu Sementara Itu Ia Pergi Menjumpai Seorang Badui Yang Pekerjaannya Menjual Budak Abu Nawas Mengajak Pedagang Budak Itu Untuk Melihat Calon Budak Yang Akan Dijual Kepadanya Agak Jauh Abu Nawas Sementara Itu Abu Nawas Beralasan Calon Budak Yang Akan Dijual Adalah Teman Dekatnya Sendiri Setelah Pedagang Budak Itu Memperhatikan Dari Kejauhan Ia Merasa Cocok Abu Nawas Pun Membuatkan Surat Kuasa Yang Menyatakan Bahwa Pedagang Budak Sekarang Mempunyai Hak Penuh Atas Diri Orang Yang Sedang Duduk Di Bawah Pohon Rindang Itu Abu Nawas Pergi Begitu Menerima Beberapa Keping Uang Emas Dari Pedagang Budak Baginda Raja Masih Menunggu Abu Nawas Di Bawah Pohon Rindang Tersebut Sampai Tibalah Pedagang Budak Menghampiri Dirinya Baginda Raja Merasa Heran Mengapa Abu Nawas Tidak Juga Muncul Dan Mengapa Ada Orang Lain Selain Dirinya Dan Abu Nawas Siapa Engkau Tanya Baginda Raja Kepada Pedagang Tentu Saja Pedagang Budak Itu Tidak Mengenali Baginda Raja Harun Al-Rashid Dalam Pakaian Yang Amat Cederhana Apa Maksud Perkataan Mu Tadi Hanya Baginda Raja Dengan Wajah Merah Padam Abu Nawas Telah Menjual Engkau Kepadaku Dan Inilah Surat Kuasa Yang Baru Dibuatnya Kata Pedagang Budak Dengan Kasar Abu Nawas Menjual Diriku Kepadamu Taukah Engkau Siapa Aku Ini Sebenarnya Tanya Baginda Geram Tidak Dan Itu Tidak Perlu Kata Pedagang Budak Seenaknya Lalu Ia Menyeret Budak Barunya Ke Belakang Rumah Sultan Harun Al-Rashid Diberi Parang Dan Diperintahkan Untuk Membelah Kayu Baginda Raja Merasa Heran Dengan Semua Yang Diperintahkan Ia Melihat Begitu Banyak Tumpukan Kayu Di Belakang Rumah Baduy Itu Sehingga Memandangnya Saja Sultan Harun Al-Rashid Sudah Merasa Ngeri Apalagi Harus Mengerjakannya Ayo Kerjakan Perintah Si Pedagang Budak Meski Ia Merasa Kebingungan Dengan Semua Sultan Harun Al-Rashid Mencoba Untuk Melakukan Perintah Dari Tuan Barunya Sultan Harun Al-Rashid Secara Perlahan Memegang Kayu Dan Mencoba Membelahnya Namun Si Kau Ini Bagaimana Bagian Parang Yang Tumpul Kau Arahkan Ke Kayu Sungguh Bodoh Sekali Sultan Harun Al-Rashid Mencoba Membalik Parang Hingga Bagian Yang Tajam Terarah Ke Kayu Ia Mencoba Membelah Namun Tetap Saja Pekerjaannya Terasa Aneh Dan Kaku Bagi Sebaduy Oh Beginikah Dirita Orang Miskin Mencari Sesuap Nasi Harus Bekerja Keras Lebih Dahulu Wah Lama-lama Aku Tak Tahan Juga Gumam Sultan Harun Al-Rashid Si Baduy Menatap Sultan Harun Al-Rashid Dengan Pandangan Heran Dan Lama-lama Menjadi Marah Ia Merasa Rugi Barusan Membeli Budak Yang Bodoh Hei Baduy Cukup Semua Ini Aku Tak Tahan Kurang Ajar Kau Budaku Harus Patuh Kepadaku Kata Baduy Itu Sembari Memukul Sang Raja Tentu Saja Raja Yang Tak Pernah Diperlakukan Kasar Itu Menjerit Keras Saat Dipukul Kayu Hei Baduy Aku Adalah Rajamu Sultan Harun Al-Rashid Kata Baginda Sambil Menunjukkan Tanda Kerajaannya Pedagang Budak Itu Kaget Dan Mulai Mengenal Baginda Raja Ia Pun Langsung Menjatuhkan Diri Sembari Menyembah Baginda Raja Sang Raja Mengampuni Pedagang Budak Itu Ingin Rasanya Beliau Meremas Remas Tubuh Abu Nawas Seperti Telur Abu Nawas Memenangkan Lomba Berburu Suatu hari Yang cerah Baginda Raja Dan Para Pengawalnya Meninggalkan Istana Untuk Berburu Namun Di Tengah Perjalanan Salah Satu Pejabat Kerajaan Yang Bernama Abu Jail Menyusul Dengan Terengah Di Atas Kudanya Baginda Baginda Hamba Mau Mengusulkan Sesuatu Kata Abu Jail Sambil Mendekati Sang Raja Apa Usulmu Wahai Abu Jahil Tanya Baginda Raja Agar Acara Berburu Ini Lebih Menarik Dan Disaksikan Banyak Penduduk Bagaimana Kalau Kita Sayem Barakan Saja Ujar Abu Jahil Dengan Raut Wajah Serius Baginda Raja Terdiam Sejenak Dengan Mengangguk Angguk Hamba Ingin Beradu Ketangkasan Dengan Abu Nawas Dan Nanti Pemenangnya Akan Mendapatkan Sepundi Uang Mas Tapi Kalau Kalah Hukumannya Adalah Dengan Memandikan Kuda-kuda Istana Selama Satu Bulan Tutur Abu Jahil Menyakinkan Baginda Raja Akhirnya Sang Raja Menyetujui Usulan Abu Jahil Tersebut Hitung Hitung Sayembara Itu Akan Memberikan Hiburan Kepadanya Maka Dipanggil Abu Nawas Untuk Menghadap Kepadanya Abu Nawas Pun Segera Menghadap Baginda Raja Ia Diberi Petunjuk Panjang Lebar Oleh Baginda Raja Pada Awalnya Abu Nawas Menolak Sayembara Tersebut Karena Ia Tahu Bahwa Semua Ini Adalah Akalicik Dari Abu Raja Memaksa Dan Abu Nawas Tidak Bisa Menolak Nanti Abu Nawas Berpikir Sejenak Ia Tahu Kalau Abu Jahil Sekarang Diangkat Menjadi Pejabat Istana Ia Pasti Mengerahkan Semua Anak Buahnya Untuk Menyumbang Seekor Binatang Buruannya Di Hutan Nanti Namun Karena Kecerdikannya Abu Nawas Tersenyum Riang Abu Jahil Yang Melihat Perubahan Raut Muka Abu Nawas Menjadi Penasaran Dibuatnya Mana Mungkin Abu Nawas Bisa Mengalahkan Dirinya Kali Ini Pikir Abu Jahil Dalam Hati Akhirnya Baginda Mengiring Mereka Ketengah Alun Istana Raja Dan Seluruh Rakyat Menunggu Siapa Yang Akan Menjadi Pemenang Dalam Lomba Berburu Terompet Tanda Mulai Adu Ketangkasan Pun Telah Ditiup Abu Jahil Segera Memacu Gudanya Secepat Kilat Menuju Hutan Belantara Anehnya Abu Nawas Justru Sebaliknya Ia Dengan Santai Menaiki Kudanya Sehingga Para Penonton Banyak Yang Berteriak Singkat Cerita Menjelang Sore Hari Tampak Kuda Abu Jahil Memasuki Pintu Gerbang Istana Ia Pun Mendapat Sambutan Meriah Dan Tepuk Tangan Dari Rakyat Yang Menyaksikannya Di Sisi Kanan Dan Kiri Kuda Abu Jahil Tampak Puluhan Hewan Yang Mati Terpanah Abu Jahil Dengan Senyum Bangga Memperlihatkan Semua Binatang Buruannya Di Tengah Lapangan Aku Abu Jahil Berhak Memenangkan Lomba Ini Lihat Binatang Buruanku Banyak Mana Mungkin Abu Nawas Mengalahkanku Teriaknya Lantang Yang Membuat Para Penonton Semakin Ramai Bertepuk Tangan Tidak Berapa Lama Kemudian Terdengar Suara Kaki Kuda Abu Nawas Semua Orang Menertawakan Dan Menereakinya Karena Abu Nawas Tak Membawa Satupun Binatang Buruan Di Kudanya Tapi Abu Nawas Tidak Tampak Gusar Sama Sekali Ia 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 Malah Tersenyum Dan Melambekan Tangan Baginda Raja Menyuruh Dua orang Pengawalnya Maju Ketengah Lapangan Dan Menghitung Jumlah Binatang Buruan Yang Didapatkan Dua Peserta Tersebut Dan Kesempatan Pertama Para Pengawal Menghitung Jumlah Binatang Hasil Buruan Abu Jahil 35 Ekor Kelinci Ditambah 5 Ekor Rusa Dan 2 Ekor Babi Hutan Atas Salah Kalau Begitu Akulah Pemenangnya Karena Abu Nawas Tak Membawa Seekor Binatang Pun Terayak Abu Jahil Dengan Sombong Tenang Tenang Aku Membawa Ribuan Binatang Jelaslah Aku Pemenangnya Dan Engkau Wahai Abu Jahil Silahkan Memandikan Kuda-kuda Istana Menurut Aturan Lomba Semua Binatang Boleh Ditangkap Yang Penting Jumlahnya Kata Abu Nawas Sambil Membuka Bambu Kuning Yang Telah Diisi Dengan Ribuan Semut Merah Jumlahnya Sangat Banyak Baginda Mungkin Ribuan Kami Tak Sanggup Menghitungnya Lagi Kata Pengawal Kerajaan Yang Menghitung Jumlah Semut Itu Melihat Kenyataan Itu Abu Jahil Tiba-tiba Saja Jatuh Pingsan Dan Baginda Raja Tertawa Terpingkal-pingkal Serta Langsung Memberi Hadiah Kepada Abu Nawas Kecerdikan Dan Ketulusan Hati Pasti Bisa Mengalahkan Kelicikan Ketulusan 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 Ketulusan